Sampai jumpa di video selanjutnya. Jumlah laporan aktual telah kami siapkan untuk Anda diantaranya. Pendakan petasan di Kabupaten Sumeneb menyebabkan sebuah rumah amruk dan seorang penghuninya terluka. Arus mudik pekerja migran Indonesia dari luar negeri memadati terminal kedatangan di Bandara Juanda, Surabaya. Evakuasi prajurit TNI yang gugur akibat serangan kelompok separatis di Papua masih mengalami kendala. Pemirsa inilah seputar Ainyus Jatim selengkapnya. Polisi masih menyelidiki insiden ledakan bahan petasan yang mengakibatkan sebuah bangunan rumah di Sumeneb, Amruk. Dalam peristiwa ini, anak pemilik rumah mengalami luka-luka dan dirawat di rumah sakit. Menu ramen khas Jepang kini bisa dengan mudah Anda temukan dan nikmati di Madiun. Seputaran Ainyus Jatim segera kembali dengan laporannya sesaat lagi. Keluarga masih menunggu kabar evakuasi jenazah peratu Miftahul Arifin, prajurit TNI yang gugur di kawasan pegunungan Kabupaten Duga, Papua. Almarhum meninggalkan seorang istri dan anak yang masih berusia 18 bulan. Informasi tadi sekaligus melahiri seputar Ainyus Jatim hari ini. Seri Sekarang Gita bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!